Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan Jepura menyita ratusan obat ilegal dari dua tersangka. BMKG meminta warga Merauke waspada banjirop. Pasokan Minim Cabai Dimimika mahal. Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Jepura menangkap dua orang yang membawa puluhan butir obat psikotropika. Obat terlarang tersebut rencananya akan dijual di kota Jepura. Petugas juga menemukan ratusan butir obat bermerek Alprazolam, Naksan, dan Valdimax. Ketiga jenis obat-obatan ini kerap diresepkan dokter untuk pasien yang mengalami kecemasan atau depresi. Kedua tersangka ditangkap di dua tempat. FZ ditangkap di kota Jepura sedangkan rekannya berinisial SB diringkus di Kabupaten Biak. Dari tangan kedua tersangka, petugas Bepo menyita hampir seribu butir pil psikotropika. Kedua tersangka diancam pidana penjara 5 tahun serta dendah hingga 100 juta rupiah. Mereka melanggar Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang zat psikotropika serta Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Penindakan ya terkait dengan pelenggaran pidana di bidang obat dan makanan. Nah dari beberapa yang kita lakukan penindakan ada dua perkara yang terkait dengan obat. Ya satu adalah obat psikotropik dan satu adalah obat-obat tertentu. Satu perkara yang kita tangani itu di kota Jepura dengan inisial tersangka adalah FZ. Barang buktinya memang tidak terlalu banyak tetapi sudah pengguna yang lama dan juga berdasarkan bukti-bukti bahwa memang yang bersangkutan dapat dikenakan pidana seperti yang disampaikan pada Pasal 62 Undang-Undang Dasar Dari Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Yaitu beransiap ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Nah pesangka yang satu lagi ada di kota Biak. Obat psikotropika kerap disalgunakan dan dijual secara ilegal di pasaran dengan harga yang tinggi. Obat-obatan tersebut biasa dikonsumsi sebagai obat penenang serta menambah kepercayaan diri si pemakai. Balai Besar POM Jayapura menghimbau masyarakat berhati-hati mengonsumsi obat-obatan ini karena obat keras dan berbahaya. Artur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika belum lama ini mengeluarkan peringatan bagi warga yang bermukim di kawasan pesisir agar mewaspadai banjirop. Surat edaran dikeluarkan dan berlaku sejak 18 Mei hingga 25 Mei mendatang. Prakirawan BMKG Merauke, Yunita mengatakan ada delapan wilayah yang terdampak banjirop. Salah satunya adalah wilayah pesisir Merauke. Khususnya untuk di wilayah pesisir Kabupaten Merauke yaitu Distrik 1, Tabonji, Kimam, Tubang, Rokaba, Malin, Semangga, Merauke, dan Nau Penjirai. Pati wawas padai akan adanya potensi banjirop dan juga peningkatan curah kucen untuk periode tersebut. Kami hembau kepada masyarakat yang berada di pesisir agar tetap tenang, tidak panik, dan tetap memantau informasi dari BMKG apabila terjadi banjirop agar segera mengevakuasi untuk tidak terdampak dari banjirop sebuah. Berdasarkan surat edaran BMKG, potensi banjirop terjadi dua fase dalam sehari, yakni pada sore dan waktu subuh. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bila melewati jalan Ahmad Yani di Merauke, ada yang mengganggu pemandangan warga, yakni pasar sore. Pasar sore kian hari terkesan tidak terawat dan jorok. Tumbukan sampah tercecer di mana-mana. Begitu juga lapak pedagang yang seenaknya didirikan di bahu jalan sehingga terlihat tidak teratur dan tertata rapi. Warga sebenarnya sudah lama mengeluhkan kondisi ini. Mereka menyayangkan Pemda Merauke yang tidak mempedulikan keindahan kota. Setelah itu, menurut mereka, keberadaan pasar sore ini kontras dengan lokasi pasar di jalan protokol dan di apit taman kapsul waktu yang beberapa waktu lalu diresmikan Presiden Joko Widodo serta kantor Bupati Merauke. Ya, maunya kita itu kan pasar itu kalau bisa ditempatkan di tempat yang sudah ada di kentukan macam Pasar Romanggu. Supaya semua terrealisasi di Pasar Romanggu itu, mama-mama, kita orang-orang, mama-mama tua yang ada di Merauke. Eh, maunya kita memang dari pasar ini harus kembali ke Pasar Romanggu. Karena ini pasar, orang bilang, Pak Anunya, pusatnya pasar. Nah, kalau kondisi pasar, Bapak lihat kan itu banyak sampah apa-apa. Aduh, Tuhan, sampahnya yang kita kasihan itu. Termasuk juga di Pasar Romanggu ini. Sampah sampai saat ini juga belum direalisasi dengan pemerintah daerah. Saya sudah pernah sampaikan, tapi belum ada tanggapan dari pemerintah. Nah, kita ulang. Supaya tidak memenuhi badan jalan, itu saja. Karena lahan itu kan dilihat lahan kosong. Jadi kira-kira bisa ditempati, walaupun sementara. Sama mau ditata ulang. Tapi kebersihannya seperti apa? Kalau ini kan lihat kita jalan betul. Kalau kebersihan, karena itu tidak ada yang membawahi. Jadi sementara ini kebanyakan ditempatkan pada satu tempat saja. Tempat mungkin ya, di tempat-tempat tertentu yang lahan-lahan kosong di sekitar situ. Pemkap Merauke sejak lama berencana merelokasi pasar ini, namun entah apa penyebabnya, hingga kini tidak terrealisasi. Warga sudah berkali-kali meminta pemerintah daerah menertibkan pasar ini, namun seolah tidak ditanggapi. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga telur ayam di Timika Relatif Normal Di sejumlah agen, harga telur ayam berkisar Rp55.000 untuk ukuran sedang dan Rp65.000 untuk ukuran jumbo. Sementara untuk harga telur ayam kampung dijual berkisar Rp100.000 perak. Padahal harga pakan ternak saat ini sedang naik. Harga telur ayam yang relatif stabil ini disebabkan pasokan telur yang berlimpah dari peternak ayam telur. Bahkan dengan pasokan berlebih, Timika bisa menjual telur ayam ke kabupaten tetangga seperti Wamena dan Asmat. Setiap hari itu kita panik itu minimal Rp500.000 kita panik tiap hari untuk telur. Jadi kita harus, ya kalau kita buang di Timika saja kan gak mungkin, kalau untuk Rp500.000, jadi kita harus bentuk-bentuk kita, kita buang ke dalam perang. Jadi kita buang ke Adas, kita buang ke Minah, gitu. Jadi kalau untuk harga, kita juga kalau patokan untuk di Timika sendiri, kita harga masih stabil. Kita biasa kalau yang telur normal itu Rp65.000 perak. Kalau ukuran yang kecil itu kan Rp55.000. Tapi kalau untuk kita kirim ke dalam, kita juga lihat komentar yang terkini dari Rp600.000. Tapi tidak jauh harganya dari area lokal di Timika. Sebaliknya harga cabai merah besar dan cabai merah keriting di pasar Timika melonjak hingga menembus Rp100.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai berkisar Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan stok cabai merah besar dan keriting selama dua hari terakhir berkurang. Bahkan beberapa pedagang tidak menjual karena stok kosong. Masuknya itu dari kelari lebih 3 hari yang baru. Lebih berharga besar ini. Kemudian dari sini sudah mulai habis lagi, mulai kosong. Karena di sini sudah kelari lokalnya itu itu susil karena dari musim-musimnya. Karena itu masih jauh. Sebelumnya berapa harga? Sebelumnya sih, masih pengennya itu lima puluh. Masuknya itu enggak tahu. Di barang. Mulai kosong itu harus di barang, terus di barang. Sudah lewat seminggu, itu masih satu persatu. Dari hasil pemantauan di Pasar Sentral Timika, harga kedua jenis cabai ini rata-rata juga sama, berkisar Rp100.000 per kilogram. Kedua jenis cabai itu selama ini didatangkan dari Makassar sehingga harganya juga dipengaruhi biaya pengiriman. Sementara pasokan cabai di petani lokal kosong. Para pedagang di Pasar Sentral Timika dan Pasar Timika belakangan mengeluh karena sejak tahun baru hingga lebaran, beberapa harga bahan pokok bukannya turun, tetapi malah naik. Dari Mimika, Bapak Tengah, Igo Bat Momolin, melaporkan. Stunting atau kekurangan asupan gizi masih mengantui warga di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Banyak anak-anak di daerah ini tumbuh dengan ukuran badan yang tidak normal akibat mengkonsumsi makanan yang rendah gizi. Puluhan personel Satgas Yonif Rider 321 Kostrat belum lama ini terjun langsung untuk membantu memperbaiki gizi anak di distrik buah. Tentara membuka pos siandu untuk memberikan layanan kesehatan seperti menimbang berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar lengan, serta memberikan asupan gizi dengan menu 4 sehat, 5 sempurna. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian tentara menangani stunting di bumi Papua agar generasi muda di pendalaman Papua tumbuh normal dan sehat. Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan gizi anak-anak di wilayah Papua Pegunungan. Khususnya di sekitar daerah penugasan dengan melaksanakan kegiatan pengobatan masal dan memberikan obat secara gratis serta pelayanan pos siandu meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar lengan atas, serta pemberian asupan gizi rupa menu 4 sehat, 5 sempurna. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat mewujudkan Papua sehat dan bebas dari penyakit terutama generasi muda bangsa yang sehat, cerdas dan kuat. Papua sehat, bebas stunting. Kehadiran tentara membantu menangani stunting disambut baik keluarga setempat. Mereka menyatakan sangat kesulitan ketika sedang sakit, terutama anak-anak, karena dokter dan fasilitas kesehatan di daerah ini sangat minim. Mengucapkan terima kasih kepada YANI P321 yang telah dilansiakan penguatan gratis yang setting kepada masyarakat listrik 2 dalam rangka ulang tahun Kosterat dan KE62. Terima kasih. Stunting masih menjadi masalah kesehatan di pedalaman tanah Papua. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi krodis. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua, Pegunungan. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulang. Kali ini menyandara empat pekerja menara telekomunikasi atau BTS Bakti Kominfo di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. KKB mengajukan tuntutan tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera. Saat itu, enam pekerja BTS Bakti Kominfo yang dipimpin Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Aferu Sanuari, bertolak dari Oksibil menuju Distrik Okbab menggunakan pesawat Elang Air. Namun saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang lima orang yang menyatakan sebagai anggota KKB. Empat pekerja yang disandara bernama Asmar, Peaskulka, Senus Lepitalen, dan Ferry. Dua hari kemudian, seluruh sandera dibebaskan. Keempat sandera masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pegunungan Bintang akibat luka ringan. Warga kilometer 14 kota Sorong, Papua Barat Daya dikejutkan penemuan jenazah yang dalam kondisi hangus terbakar di belakang rumah miliknya. Saksi mengatakan saat itu korban hendak menyalakan kompor minyak, namun kompor meledak dan api mengenai tubuh korban. Korban yang sudah lansia dan selama ini tinggal seorang diri di rumah tidak bisa menyelamatkan diri. Api langsung membakar kepala dan sebagian badan korban. Polisi kemudian membawa jasad korban menuju kamar jenazah RSUD Selebesolu. Kapal jenis speedboot milik pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat terbakar saat hendak berlabuh di dermaga pelabuhan Kuripasai Distrik Wasior. Kebakaran ini menyebabkan seorang kru kapal meninggal dunia dan dua orang lainnya menderita luka bakar. Kebakaran terjadi saat perahu cepat hendak mengisi bahan bakar minyak untuk mengantar Bupati Wondama. Warga di lokasi kejadian mencoba memadamkan api namun api justru semakin besar hingga menghanguskan seluruh badan speedboot. Ribuan nelayan di Merauke menggeruduk kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan Merauke Mereka menuntut surat izin penangkapan ikan segera diterbitkan agar mereka dapat berlayar dan menangkap ikan. Para nelayan ini sempat emosi dan kesal karena pejabat di kantor KSOP Merauke selama enam bulan hanya mengumbar janji dan surat izin penangkapan ikan tersebut tidak kunjung terbit. Selain itu sejumlah nelayan juga dipersulit ketika harus memperpanjang surat izin penangkapan ikan. Selain menuntut penerbitan surat izin penangkapan ikan nelayan juga menuntut pasokan BBM mencukupi untuk operasional mereka. Selama ini para nelayan menyatakan pasokan solar sangat kurang. hujan deras yang menggoyur kota Merauke sejak pukul pagi hingga siang menyebabkan sejumlah kawasan tergenang air. Ruas jalan utama menuju bandara Mopah salah satu lokasi yang cukup parah. banjir setinggi 80 cm menyebabkan kendaraan sulit melintas. Namun sebagian pengendara nekat melintas menerobos genangan air sehingga kendaraan mereka akhirnya mogok. Warga sudah lama mengeluhkan banjir yang kerap menggenangi jalan menuju bandara. Menurut mereka penyebab utama adalah saluran air yang mampat dan tidak pernah dibersihkan. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Dietrich Krum Polda, Papua Barat menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi Komite Olahraga Nasional KONI, Papua Barat tahun anggaran 2019 hingga 2021. Dugaan korupsi anggaran KONI tersebut diperkirakan merugikan negara sebesar 32 miliar rupiah. Temuan itu berdasarkan hasil audit dari BPK atas Dana Hibah Provinsi Papua Barat tahun 2019 hingga 2021 sebesar 227 miliar rupiah. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan barang bukti yang dikumpulkan. Polda Papua Barat masih terus mengembangkan kasus korupsi ini sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Polisi rutin berpatroli dengan menyusuri sejumlah ruas jalan di Timika seperti jalan Jenrawasi, W.R. Supratman, jalan Hasanuddin, jalan Ahmad Yani, hingga ke kawasan bandara Moseskilangin. Rute tersebut merupakan jalan di kota Timika yang kerap terjadi kecelakaan lalu lintas serta rawan kriminalitas. Patroli dilakukan pol resmi Mika untuk menciptakan kondisi di kota Timika tetap aman dan tertib. Patroli rutin dilakukan oleh sekitar 40 personel baik dari Sat Lantas, Sat Rescrim, dan bagian Intel Polres Mimika. Tidak ingin lagi kecolongan, lapas kelas 2B Merauke memperketat lalu lintas barang yang masuk ke dalam lapas. Pemeriksaan pengunjung yang hendak membesek keluarga di dalam lapas lebih diperketat. Beberapa waktu lalu seorang pengunjung lapas kedapatan membawa ganja yang disisipkan di dalam bungkusan nasi. Selain itu, petugas lapas juga mendapati pengunjung yang memberikan gawai ke napi dengan cara menyembunyikannya di dalam celana. Kalapas kelas 2B Merauke memperingatkan setiap pengunjung dan narapidana bila kedapatan menyelundupkan barang terlarang ke dalam lapas khususnya narkoba bisa diancam pidana. 410 Jemaah Haji asal kota Jepura ini akan berangkat ke Tanah Suci. Tentu mereka sudah tidak sabar lagi setelah sekian lama menabung untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Calon Jemaah Haji ini dilepas penjabat wali kota Jepura Frans P.K di Aula Asrama Haji Jayapura. Mereka dicatwalkan berangkat pada 29 Mei mendatang melalui Embarkasi Makassar Sulawesi Selatan. Jumlah calon Jemaah Haji kota Jepura tahun ini lebih banyak dibanding tahun 2019 sebanyak 352 orang. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua saya Grasela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih selamat beraktifitas sampai jumpa Wanyambe Jepura 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 Terima kasih. Terima kasih.